Buat kalian yang masih bingung tentang oil cooler FU nah ini banyak orang awam yang mengira part ini adalah radiator kan FU enggak pakai radiator teman-teman ya jadi yang masuk ke sini itu sebenarnya oli yaitu disebut oil cooler pendingin oli FU ini CC-nya 150 dan keluarnya mesin cepat manas makanya dikasih oil cooler dia akan mengandalkan sirip-sirip aja ini di sirip-sirip ini mungkin kurang jadi sirip-sirip ini pendinginannya mungkin kurang maksimal teman-teman jadi ditambah oil cooler untuk menambah pendinginan pada mesin FU yang kapasitanya 150 CC menggunakan pendingin udara yaitu sirip-sirip jadi teman-teman ini namanya oil cooler ya jadi oli itu dibompa sama pompa oli dimasuk sini melewati sirip-sirip sirip-sirip ini kalau dihembus udara otomatis kan oli cepat dingin oli cepat dingin nanti masuk lagi yang keluar sini itu oli udah anget lagi enggak panas anget atau ya agak dingin gitu baru masuk ke mesin nah ini nanti apa olinya itu enggak enggak terlalu panas jadi membantu mesin untuk itu meredam panas jadi mesinnya enggak terlalu panas gitulah intinya ya jadi buat teman-teman yang masih bingung ini adalah oil cooler ada yang tadi ngomong radiator ada yang ngomong saringan buat teman-teman kalau yang udah ahli-ahli ya enggak belum nonton video ini udah ngerti ini buat teman-teman yang masih belajar otomotif ini oil cooler ya itu aja buat nambah wawasan aja jangan nyampe ini nanti ditutup atau ininya kadang-kadang kan cepet rusak ini sirip-sirip kalau disemprot pakai air nyuci itu nah kalau semprot nanti pendinginannya enggak maksimal gitu aja jadi gitu fungsinya untuk mendinginkan oli Oke teman-teman muka juga menambah wawasan tentang dunia otomotif Terima kasih ini jadi Terima kasih telah menonton!